Pedang bunga buwe jilid 5. KONGCU, mengapa kau memandang diriku terus-menerus mendadak sani menegur sambil tertawa, merah jengah selembar wajah kian HOO? Aku hendak mengucapkan sepatah kata yang mungkin tidak sesuai untuk diutarakan, Cici benar-benar amat cantik, kau adalah seorang gadis yang paling cantik di kolong langit. Oh, di daratan Tionggoan banyak tersebar gadis cantik, aku tidak berani menerima pujian KONGCU itu. Tapi aku bicara sebenarnya. Kecantikan seseorang gadis kadangkala merupakan bibit bencana bagi diri sendiri atau racun keji bagi orang lain. KONGCU, camkanlah ucapanku ini, kurang berhati-hati kau bertindak, bisa jadi kau dicelakai oleh kecantikan gadis lain. Lim kian HOO tundukkan kepala membungkam. Agaknya sani merasa apa yang diucapkan terlalu berat, ia tertawa sedih dan berkata kembali. Tentu saja aku percaya kau bukan seorang lelaki hidung belang, aku hanya berharap kau bisa melupakan hubungan senggama yang pernah kita lakukan ini. Melewati samudera akan bertemu air, mendaki gunung tertutup kabut, Cici kau telah memberi satu persoalan yang amat sulit bagiku. KONGCU, kau. Cici, kau adalah gadis pertama yang masuk dalam lembar hidupku, terhadap watinah aku memang menaruh cinta tapi cinta seorang pria bukan segampang seperti yang kau pikirkan, terutama sekali terhadap suatu kejadian yang sukar dilupakan. Titik-titik air matu jatuh membasahi wajah sani serunya gemetar. KONGCU, seandainya kau benar-benar serius, setiap kali kau membutuhkan katakanlah kepadaku, aku pasti akan mengawalkan permintaanmu tanpa pikir panjang, kecuali kawin dengan dirimu yang tak dapat kulakukan. Cici, kau anggap akulah laki macam apa titik? Aku hanya dapat melakukan sebanyak itu KONGCU, harap kau jangan terlalu mendesak diriku titik. Sudah, sudahlah, selama ini Cici sudah terlalu banyak menaruh kebaikan kepadaku, tiada berhak bagiku untuk mohon lebih banyak darimu satu kali berbuat salah, kesalahan tersebut tak boleh diulang kembali Cici, kau pun tak usah berkata demikian lebih-lebih tak usah berkorban lebih banyak bagiku, akan ku usahakan sekuat mungkin untuk menguasai diri sendiri dan kecantikanmu akan selalu ku beri tempat dalam lubuk hatiku. Habis berkata ia kenakan bajunya dan berdandan selesai segalanya mendadak, Ia temukan sepasang metesani memandang ke depan dengan cahaya hampa, ia jadi keheranan sementara hendak bertanya tiba-tiba sani tertawa dan berkata, Ayuh berangkat barusan aku berdoa dan mohon kepada malaikat untuk memberi petunjuk ke arah mana kita harus pergi titik. Lalu bagaimana jawabnya? Malaikat beritahu kepadaku agar berangkat ke selatan, Dalam bayangan benaku ia tunjukkan suatu tempat dan apabila ingatanku tidak salah tempat itu seharusnya adalah bukit serigala langit di gunung Mang Ciong San titik. Walaupun Kian Hao tidak percaya, namun ia bertanya juga, jauhkah gunung Mang Ciong San dari sini titik. Walaupun gunung Mang Ciong San terletak di wilayah Niam namun masih termasuk daerah suku Biau kami, Apabila kita potong jalan maka dalam dua hari akan tiba di sana, Firasat dalam hatiku agaknya memberi kisikan adanya marah bahaya di tempat itu, Aku rasa kita harus cepat-cepat berangkat ke situ. Mungkin Kahwatinah serta Tuan Chiampoe berada di sana. Tanda tanya-tanya si anak muda itu cemas. Tidak begitu jelas, tapi kita harus percaya pada petunjuk malaikat, selamanya petunjuk dari malaikat tak berakal salah. Kalau malaikat betul-betul tahu, mengapa ia tidak kasih petunjuk yang lebih jelas lagi titik. Di sinilah letak percobaan malaikat terhadap kita, kepercayaan serta ketulusan hati kita dicoba dan diuji oleh malaikat, Apabila kita percaya dengan petunjuknya, maka kita tak boleh mencurigai salah atau betulnya petunjuk itu. Kalau kita tidak percaya kepadanya, ia pun tak usah membaiki kita dengan memberitahukan segala hal kepada kita. Lim Kian Hao menggeleng, ia tetap-tetap tidak percaya tapi ia pun tidak berani menunjukkan penentangan, Maka dari itu setelah Sani menetapkan arah ia pun segera menyusul kemana gadis itu pergi. Demikianlah kedua orang itu mulai mengembara di tengah hutan belantara yang lebat dan jarang di jamah manusia, Dalam keadaan seperti ini Sani menunjukkan kematangan. Pengetahuan seorang suku Biao, seringkali ia kasih petunjuk kepada Kian Hao buah-buahan apakah yang boleh dimakan Dan sumber air apa yang boleh diminum, kemudian menggunakan sejenis dedaun untuk menunjukkan arah yang benar. Dua hari sudah lewat, mereka berdua selalu melakukan perjalanan di tengah hutan belantara yang lebat dan lembab dari cahaya matahari, Makin hari si anak muda itu makin tak sabar, ia tak tahu sampai kapan mereka baru bisa keluar dari hutan tersebut. Kalau lapar mereka bersantap, kalau lelah beristirahat walaupun Sani selalu menasehati dirinya agar sabar namun penderitaan selama beberapa hari ini cukup membuat ia tersiksa. Untung keadaan semacam ini tidak berlangsung lama, di saat batas-batas kesabarannya sudah hampir habis keluarlah mereka dari dalam hutan belantara, Dan tibalah di sebuah tanah rumput yang amat luas. Di ujung padang rumput itu menjulang tinggi sebuah gunung yang besar lagi megah, puncak gunung lenyap di balik awan, tinggi curam dan mengerikan. Itulah gunung Mong Chiong San kata Sani sambil menghembuskan napas panjang. Bukit Serigala Langit terletak di lambung gunung, dari tempat ini menuju bukit tersebut kita harus lewati daerah kekuasaan dari suku leher panjang yang masih liar dan biadab, Setelah berjumpa dengan mereka nanti harap Kong Chu bertindak hati-hati, jangan sampai timbulkan kesalahan paham dengan mereka. Kenapa apakah suku leher panjang masih liar dan belum pernah berhubung dengan dunia luar? Suku leher panjang adalah suku paling cerdik di antara suku Biao kami, namun mereka pun merupakan suku Iain tetapi dalam hati mereka masih tertancap sifat yang paling buas, Paling biadab dari suku apapun, terhadap bangsa asing. Baik itu bangsa Han maupun Biao sendiri mereka selalu anggap musuh, bahkan niat balas dendam mereka kuat sekali, asal kita salah, salah seorang di antara mereka, maka seluruh anggota suku akan bersama-sama musuhi kita, sebelum korbannya dibunuh mati mereka tak akan puas, oleh sebab itu jarang sekali suku Biao kami berhubungan dengan mereka. Apakah Cici dengan kepandaian silat yang dimiliki saat ini masih juri terhadap mereka? Jangan berkata demikian, seru Sani Seraya menggeleng. Kedua belah pihak sama-sama berasal dari suku yang tak berbeda, aku tidak ingin terjadi bentrokan dan saling bunuh dalam suku sendiri, lagi pula orang-orang dari suku leher panjang masih memiliki banyak ilmu senjata rahasia serta ilmu hitam, serangan mereka tak bisa dijaga-jaga tibanya. Ha-ha-ha, 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 kalau cuma senjata rahasia sih tak perlu kukuhatirkan apalagi ilmu hitam, lebih-lebih tak boleh dipercaya. Kongcu jangan lupa, tujuan datang kemari bukan hendak angkat nama dan menjago suku-suku lain titik. Bagaimana kalau seandainya mereka menyerang kita lebih dahulu titik? Soal ini tak mungkin terjadi, asal tidak melanggar pantangannya aku rasa mereka tidak bakal sengaja cari gara-gara dengan kita, apalagi aku punya ikatan persahabaran dengan kepala suku mereka, aku percaya mereka tidak akan sampai menyusahkan kita. Cici, kau jangan lupa bahwa wajahmu sekarang telah berubah, mereka belum tentu bisa kenali dirimu lagi, seru Kian Ha-ho memperingatkan. Sani berpikir sebentar, kemudian dari sakunya ambil keluar sebuah cincin baja dan dikenakan di atas jarinya, lalu sambil tertawa ia berkata, Benda ini dihadiah kepala suku mereka yang terdahulu kepada ayahku sebagai tanda mata, dengan adanya cincin ini mereka pasti akan lepaskan kita berlalu tanpa banyak merintangi usaha kita, sebab tempo dulu ayahku pernah selamatkan jiwa kepala suku mereka yang terdahulu, maka sebagai rasa terima kasih dan bersahabat mereka hadiahkan cincin ini. Setelah mendengar perkataan itu Lim Kian Ha-ho tidak bersuara lagi, mereka berdua segera lewati padang rumput itu dan menuju ke kaki gunung. Tidak selang beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di depan sebuah benteng yang dibangun terdiri dari bambu, pintu benteng itu tepat didirikan di mulut lembah untuk menuju ke atas gunung. Puluhan tombak di luar tembok bambu merupakan tebing tinggi yang curam dan terjal, jadi pintu benteng itu merupakan satu-duanya bajalan penghubdung. Dengan cepat kedua orang bitu masuk ke dalam benteng, belum jauh mereka masuk Lim Kian Ha-ho berdua telah dikurung oleh sekelompok manusia yang berbentuk aneh sekali. Setelah menjumpai kelompok manusia-manusia tersebut, si anak muda itu baru sadar apa sebabnya mereka dinamakan suku leher panjang, kiranya setiap orang yang ada di dalam benteng itu memiliki leher yang panjang sekali, lebarnya seperti lengan dan panjang beberapa depa, menyungging batok kepala yang menjulang di atas, keadaan mereka jadi kelihatan amat lucu dan menggelikan sekali. Ketika orang-orang itu mengurung mereka berdua, mulutnya komat kamit mengucapkan kata-kata yang tak dimengerti tangannya tuding kemari menunjukkan perasaan heran, bahkan perasaan gelipun terpancar di atas wajah mereka, mulut terbentang dan senyuman menghiasi semua. Orang, Lim Kian Ha-ho tidak mengerti apa yang sedang mereka ucapkan, kepada Sani yang ada di sisinya segera ia bertanya. Apalah yang sedang mereka bicarakan titik. Mereka sedang menertawakan kita punya bentuk yang menggelikan titik. Apa mereka bilang bentuk badan kita menggelikan lalu apakah bentuk badan macam mereka baru dikatakan cantik dan menarik titik. Patokan kecantikan bagi suku leher panjang terletak pada pendek dan panjangnya leher seseorang, makin panjang leher mereka makin cantik pula orang itu. Sedang leher kita terlalu pendek tentu saja mereka anggap kita sebagai manusia yang paling jelek di kolong langit titik. Belum pernah Kian Ha-ho mendengar kisah semacam ini, ia jadi tertarik. Wah ah 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 ah, kalau begitu, asal kita punya leher yang panjangnya mencapai 3 depa, mereka pasti akan menganggap kita sebagai manusia yang paling cantik di dunia. Titik. Sedikit pun tidak salah, teringat bini kepala suku yang terdahulu dianggap gadis tercantik dari seluruh suku, aku pernah menjumpai dirinya sewaktu masih kecil, meski lehernya tidak mencapai 3 depa, paling sedikit ada 2 depa setengah panjangnya. Wah aduh, kalau di daratan Tionggoan terdapat manusia semacam ini, seluruh penduduk akan menganggap manusia itu sebagai setan gantung yang baru muncul dari akhirat, teriak Lim Kian Ha-ho sambil menjulur kban lidahnya. Dalau kecantikan macam begini, baku sih lebih baik mengundurkan diri saja. Sanit tertawa. Adat istiadat tiap daerah selalu berbeda, katanya, seumpama sejak dilahirkan kau berdiam di sini, tanggung kau pun akan merasa bahwa orang yang berleher panjang merupakan manusia tercantik di dunia bahkan kau akan berusaha dengan segala macam daya upaya untuk menarik panjang leher sendiri. Apakah leher mereka sejak dilahirkan sudah sepanjang itu? Titik. Mana mungkin terjadi? Manusia yang dilahirkan dalam kolong langit, kecuali terdapat sedikit perbedaan yang tak begitu menyolok boleh dikata tak bakal terjadi selisih perbedaan yang begitu besar, leher-leher mereka yang panjang tentu saja hasil karya manusia itu sendiri setelah lahir, dalam suku leher panjang terjadi kebiasaan setiap bayi yang dilahirkan, leher mereka segera dikalungi dengan gelang besi, mengikuti usianya yang makin lama semakin bertambah, bobot gelalang besi itu pun makin diperberat sesuai dengan bobot badan orang itu sendiri, panjang pendeknya leher seseorang pun ditetapkan menurut tingkatan serta patokan sampai di manakah kecantikan yang dibutuhkan. Ketika bocah itu sudah berusia 20 tahun dan bobot gelalang emas yang telah ditetapkan telah mencapai batasnya maka leher tersebut akan diukur panjangnya, apabila leher orang itu lebih panjang dari ukuran normal maka dia akan mendapat kebahagiaan, serta kehormatan yang luar biasa dalam suku itu, sebaliknya bila panjang leher itu tidak mencapai ukuran normal maka orang itu kadangkala akan tersiksa hidupnya, bahkan seringkali tercekik mati oleh gelang besi itu sendiri. Sungguh ganas-sungguh ganas adat istiadat di tempat ini benar-benar melanggar peri kemanusiaan. Kecantikan dan peri kemanusiaan kadangkala tak bisa berdiri sejajar, ujar sani sambil tersenyum. Demi kecantikan, bukankah gadis-gadis di daratan Tionggoan kalian? Memeram kaki sendiri sehingga kecil sekali apakah ini pun tidak melanggar peri kemanusiaan? Mengapa Kongcu tidak merasa bahwa perbuatan itu ganas titik? Lim kian hao diri desak sampai betungkam dalam sekribu bahasa, karena malu terpaksa ia alihkan sinar matanya ke sekeliling tempat itu. Kebetulan ada seorang bocah lelaki berusia 12 tahunan berjalan di sisinya, sebuah gelang besi tergantung di atas lehernya yang panjangnya mencapai 1 dipa setengah itu, kepalanya besar menjulur di angkasa. Karena ingin tahu tanpa terasa si anak muda itu meraba sebentar ke atas gelang besi tersebut, tindakan ini dilakukan tanpa maksud apa-apa, namun sani yang menyaksikan perbuatan itu kontan berubah air muka. Kongcu, jangan teriaknya. Tapi terlambat, saku leher panjang yang ada di sekeliling tempat itu sudah jadi gempar, masing-masing mundur beberapa tumbak ke belakang dan mengurung mereka berdua di tengah kalangan dengan ketatnya. Sedangkan bocah yang gelang besinya dirabai tadi sudah menjerit aneh lalu lari meninggalkan tempat itu dengan gerakan yang amat cepat. Ketika mendengar jeritan sani kemudian menyaksikan orang-orang suku leher panjang menunjukkan reaksi yang aneh, Lim Kian Hao dibikin kebingungan dan tidak habis mengerti. Saat itulah sani telah berkata kembali dengan nada cemas. Kongcu kau telah timbulkan bencana hebat, gelang besi di eher suku leher panjang dianggap keramat dan benda paling agung di antara barang-barang lain, kecuali orang tua mereka sendiri siapakah dilarang menyentuh gelang tersebut. Mengapa justru kau telah melanggar pantangan terbesar bagi mereka titik? Dari mana aku bisa tahu dengan pantangannya Serulim Kian Hao terperanjat? Bagaimana sekarang baiknya titik? Tak ada Caroline kau telah melakukan suatu penghinaan besar terhadap bocah itu sehingga ia mengalami rasa malu yang hebat, demi mempertahankan nama baiknya serta kebersihan dirinya terpaksa ia akan ajak kau untuk berdual, untuk mencuci bersih penghinaan dan rasa malu mereka ia cuma punya satu jalan, yaitu membinasakan dirimu lalu mencuci gelang besi itu dengan darah segarmu titik. Duel aku harus berdual melawan seorang bocah cilik tidak salah bagaimanapun juga kau harus menerima. Tantangannya, apabila kau tidak ingin mati maka satu-satunya jalan bagimu adalah membinasakan bocah itu agar ia mencuci bersih penghinaan serta rasa malunya dengan darah segar sendiri. Hampir-hampir saja Lim Kian Hao meloncat ke angkasa saking kagetnya, ia berteriak keras, tidak bisa jadi mana boleh aku bunuh seorang bocah? Cici apakah kau punya jalan lain untuk menyelesaikan peristiwa ini titik. Tak ada jalan lain lagi sahut sani sambil mengeleng kehormatan seorang suku Biau jauh lebih berat daripada nyawa sendiri, segala penghinaan dan rasa malu cuma dapat dicuci bersih dengan darah segar saja. Apabila darah itu bukan milik musuh maka harus menggunakan darah sendiri, dalam wilayah Biau kami, setiap orang tidak akan membiarkan manusia pengecut hidup di kolong langit titik. Lalu bagaimana baiknya bagaimanapun juga tak mungkin bagiku untuk membinasakan seorang bocah, saya umpama kita berbicara sesuai dengan keadaan pada umumnya. Setelah aku cari gara-gara dengan dirinya pantas kalau nyawaku harus berkorban di tangannya, tetapi aku rasa kematian yang tidak jelas duduk. Perkaranya ini terlalu tidak berharga bagiku. Cici cepatlah karikan jalan lain untuk mencegah peristiwa ini. Gunakanlah cincinmu untuk mencari kepada suku mereka. Jelaskan kesalahpahaman ini, kalau tidak aku akan pentang kaki untuk ngeloyor pergi. Dengan wajah murung dan sedih sani menggeleng, aku harap kau jangan ngeloyor pergi, dengan kepandaian silat yang kebau miliki Mungkdin bisa lolos dari sini dengan peselamat. Tetapi bocah yang kau tinggalkan itu bakal menderita. Ia tidak dapat mencuci bersih segala penghinaan yang tertimpah pada dirinya, terpaksa untuk menebus rasa malu itu. Dia harus bunuh diri sedang orang tua serta sanak keluarganya pun harus mengiringi kematian tersebut dengan bunuh diri pula, bahkan kematian mereka tidak cemerlang. Bagi suku Biau kami, dalam kolong langit cuma ada dua benda yang dianggap paling bersih, yaitu darah serta api. Apabila mereka gagal mendapatkan darah segar dari musuh besarnya maka segenap isi keluarganya terpaksa harus bakar diri untuk menebus penghinaan itu. Wah ah ah ah, kalau begitu cepatlah kau T. Mui kepala suku mereka dan jelaskan masalah ini, panjang leher bocah itu beberapa depa, pakaian yang di. Kenakan adalah pakaian bangsawan, dia justru adalah putra kandung dari kepala suku sendiri. Lim Kian Hao tidak menyangka rabaan yang dilakukan secara tidak sengaja dapat mengakibatkan kerepotan yang demikian besar, untuk berlalu tidak mungkin, untuk terima berdua pun tidak mungkin, saking cemas dan gelisahnya ia jadi mencak-mencak dan tidak tahu bagaimana harus bertindak. Dalam pada itu suku Biao yang ada di sekelilingnya sedang menatap mereka berdua dengan sinar metu buas, lehernya yang kecil panjang menyungging sebutir batok. Kepala yang besar mengerikan, keadaan mereka tidak berbeda dengan ular-ular beracun yang angkat kepalanya karena gusar, sinar metu mereka berapi dan penuh diliputi perasaan dendam. Dengan hati gelisah Lim Kian Hao menanti setengah harian lamanya, menyaksikan situasi di sekeliling kalangan tetap tenang sedangkan bocah itu pun tidak kelihatan muncul kembali, tanpa terasa ia bertanya. Dimanakah bocah itu mengapa belum muncul juga titik? Ia sedang berdoa minta doa restu dari dukung, tidak. Selang beberapa saat kemudian bocah itu pasti akan muncul. Lim Kian Hao gendong tangan menghala napas panjang, dalam keadaan seperti ini ia benar-benar tak kuasa menahan diri. Bekong Cu lebih baik kau berhatai hati, bisik besani dengan suara yang lirih. Ilmu yang dimiliki suku leher panjang amat lihai, apalagi ayah bocah itu adalah kepala suku, terhadap ilmu hitam sedikit banyak pasti telah dikuasai, dikala berdual nanti harap Kong Cu mantapkan hati dan berusaha merebut kemenangan secepat mungkin titik. Lim Kion Hao tidak percaya akan ilmu hitam, tentu saja ia tidak takut terhadap ilmu hitam, tetapi ia tidak rela berdual melawan seorang bocah, setelah putar otak setengah harian lamanya mendadak sekilas cahaya berkelebat di atas matanya. Aku temukan suatu kera. Serunya. Sanit tidak tahu apa yang berhasil ia dapatkan, belum sempat bertanya mendadak suasana di sekeliling kalangan jadi gempar dan riuh rendah dengan suara teriakan, disusul para suku leher panjang yang mengurung tempat itu sama-sama membuka satu jalan. Dari tempat kejauhan muncul tiga orang langsung menuju ke tengah kalangan, bocah yang gelang lehernya dirabat tadi. Berjalan di paling depan, di belakangnya mengikuti dua orang, salah satu di antaranya memiliki perawakan tubuh yang tinggi besar, badannya penuh dengan tatol lehernya yang kecil dan panjang itu mencapai dua depa lebih, kepalanya besar tersungging di udara, wajahnya buas dan mengerikan jelas dia adalah ayah dari bocah itu atau kepala suku dari suku leher panjang. Di sisi kepala suku itu mengikuti seorang lelaki yang berusia hampir sebaya dengan kepala suku itu, perawakan tubuhnya kekarpula, seluruh tubuhnya penuh tertancap bulu binatang, dandanannya mirip seorang dukun dan raut wajahnya tidak mirip seorang suku biau, jelas dia adalah seorang bangsa hon. Menyaksikan dukun dari suku leher panjang ternyata adalah seorang bangsa hon, meski heran Lim Kian Hao jadi kegirangan, buru-buru ia lari ke depan menyongsong kedatangan orang itu, kurang lebih dua-tiga tombak dari mereka ia berhenti dan menjura. Elo Osean Seng, agaknya kau pun berasal dari daratan Tionggoan serunya cepat. Dapatkah anda bantu diri Chai He untuk menjelaskan kesalahpahaman ini? Lelaki setengah tua itu tetap bungkam dalam seribu bahasa, ia berlagak pilon, sebaliknya kepala suku itu dengan rebahasa hon yang telancar segerak menghardi keras-keras. Chai He sekalian anjing bangsa hon betawi betul bernyali, berani menghina dan bikin malu puteraku siapakah namamu titik. Sekalipun Kian Hao merasa tidak senang hati karena ucapannya yang tajam serta menyinggung perasaan itu namun dikarenakan kesalahan terletak pada dirinya maka ia tetap bersabar diri. Chai He Shilim bernama Kian Hao, sahutnya memperkenalkan. Dan aku berasal dari kota Wie yang di daratan Tionggoan, oleh sebab satu persoalan maka aku telah tiba di tempat anda, siapa tahu karena tidak sengaja Chai He telah melanggar pantangan suku kalian dan menyalahi putramu, harap kepala suku dapat memberi maaf karena kejadian ini muncul akibat kesalahpahaman belaka. Anjing cilik bangsa hon kau anggap lelang leher dari suku leher panjang kami boleh disentuh dan dengan seenaknya tanda tanya setelah kau bernyali berani datang kemari, seharusnya cari kabar dahulu siapakah aku dan apakah pantangan suku kami. Anjing cilik bangsa hon aku kirakah sudah bosan hidup di kolong langit. Lama-kelamaan Lim Kian Hao dibikin naik pitam juga oleh makian tersebut, air mukanya berubah keren. Sudah Chai He jelaskan bahwa peristiwa ini terjadi karena salah paham, mengapa kepala suku bagiku tidak pakai aturan. Tanda tanya lagi pula Nabi pernah berkata bahwa empat penjuru adalah tetangga, tidak dikarenakan kalian adalah suku asing lantas berpandangan lain, apa maksudmu memaki diriku sebagai bangsa hon? Anjing bangsa hon kaisar dari bangsa hon kalian pun tidak lebih hanya seorang kepala suku belaka, kedudukannya sejajar dengan diriku dengan andalkan apa kalian hendak paksa kami tunduk kepala dan takluk dan apa alasannya pula kalian usir kami hingga harus hidup di tengah gunung yang terpencil setiap kali berjumpa dengan anjing bangsa hon macam kau, sudah heki ayo anak-anak tangkap anjing cilik ini. Seria ia berteriak ia beri kode kepada suku-suku leher panjang yang ada di belakangnya, namun orang-orang itu tidak ambil suatu tindakan apapun. Kepala suku semakin naik pitam, dengan suara kalap teriaknya. Gentong nasi bangsa cecungu kalian berani membangkang perintahku barang siapa yang tidak mau turun tangan, aku segera akan suruh Hoatsu untuk bacakan mantra agar sukma kalian digayat dan disiksa dalam neraka, kemudian menindi kalian dengan batu titik. Walaupun beberapa patah kata itu diucapkan dengan bahasa Han, namun orang-orang suku leher panjang itu dapat memahami maksudnya dari gerak tangan itu mereka sama-sama berseru keras kemudian selangkah demi selangkah maju mendesak ke depan, air muka mereka mencerminkan tindakan itu dilakukan sangat terpaksa. Tunggu sebentar, tiba-tiba Sani meloncat ke depan. Apakah kau adalah putra dari kepala suku Tiako? Kepala suku itu tertegun, lama sekali ia baru bertanya, kau berasal dari suku mana apa hubunganmu dengan Tiako? Aku berasal dari suku pasir emas, cincin ini adalah tanda metu yang diberikan kepala suku Tiako kepada kami, sahut Sani Seraya tunjukkan cincin yang berada di jari tangan kanannya. Ia pernah berkata dengan andalkan cincin ini, maka aku boleh mencari sahabat dan teman macam apapun dalam dusun suku leher panjang. Air muka kepala suku itu berubah hebat, sebab sebagian besar suku leher panjang yang sedang bergerak maju segera berhenti bergerak setelah menjumpai cincin besi itu, sisanya walaupun tidak berhenti namun langkah mereka lambat sekali, jelas orang-orang itu merasa takut terhadap cincin besi itu. Air muka kepala suku itu berubah jadi amat jelek, dengan suara keras kembali ia berteriak. Tiako sudah modar, sukmanya telah berubah jadi setan iblis, kau membawa cincinnya berarti kau adalah jelmaan dari. Setan iblis aku Hasan kepala suku paling gagah dari suku leher panjang punya malaikat pelindung dari Hoatsu aku tidak takut setan iblis. Sani pun tertegun oleh teriakan itu, mendadak ia mendusin dan segera bentaknya. Kepala suku Tiako pasti mati di tanganmu, kau telah merampasa dan mengangkan pergi kedudukannya kau adalah seorang pembunuh. Omong kosong, Tiako sendiri yang cari mati, dia telah berbuat dosa terhadap malaikat, maka malaikat menghukum mati dirinya dengan sambaran geledek, orang itu betul-betul berdosa, sampai sukmanya yang gentayangam pun masih mencelakai orang. Sani tertawa dingin. Aku tidak mau ambil peduli atas persoalan yang terjadi dalam suku kalian, Tiako sudah mati berarti cincin ini tidak berguna lagi, ininan aku dengan kedudukanku sebagai kepala suku pasir mas hendak mohon dirimu untuk menerima peraturan yang telah ditetapkan malaikat, orang bangsa Han ini telah merabah gelang leher putramu sehingga meninggalkan penghinaan dan rasa malu ini dengan care yang telah ditetapkan oleh malaikat. Hasan tertegun, sedang orang-orang suku leher panjang di sekeliling kalangan yang mengerti bahasa Han segera bersorak menyatakan setuju, bahkan maksud itu segera disampaikan kepada rekan-rekan lainnya, tidak selang beberapa saat kemudian semua orang suku leher panjang sama-sama berteriak menyatakan persetujuannya. Beberapa saat lamanya Hasan berdiri tertegun, akhirnya ia cabut keluar golok yang tersoran di pinggangnya dan diserahkan kepada bocah itu, teriaknya keras-keras. Kuli, gunakanlah golok ini untuk memenggal batok kepala anjing bangsa Han itu, gunakan darah segarnya untuk mencuci bersih gelang lehermu itu, percayalah. Hoatsu dapat melindungi keselamatanmu, malaikat dapat menghadiahkan kekuatan kepadamu titik. Berbicara sampai di situ suaranya kedengaran agak gemetar dan dengan pandangan di juri ia melirik sekejap ke arah dukun bangsa Han yang berdiri di sisinya itu. Air muka dukun itu tetap dingin dan hambar, sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun. Sebaliknya Kuli setelah menerima golok tersebut dengan wajah riang gembira dan gagah selangkah demi selangkah maju mendekati tubuh Lim Kian Hao benar tidak ingin melayani apalagi ajak ia berdual, maka selangkah demi selangkah pula ia mundur ke belakang untuk menghindar. Suasana sekeliling kalangan jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, setiap suku leher panjang yang hadir di sana bersama-sama curah menghadirkan perhatiannya ke tengah kalabangan dengan wajah puas, setelah mundur belasan langkah ke belakang si anak muda itu tidak sabaran lagi, kepada sunyi teriaknya. Cici cepat-cepatlah karikan satu jalan keluar, bagaimanapun juga tidaklah pantas bagiku untuk berdual melawan seorang bocah cilik. Titik. Air muka sani pada saat ini pun telah berubah jadi berat, ia awasi terus tingkah laku bocah cilik itu sementara mulutnya memberi jawaban. Satu-satunya bantuan yang dapatku berikan kepadamu pada ini adalah memberikan sebilah golok kepadamu agar kau bisa menghadapi serangan musuh tidak dengan tangan kosong belaka titik. Dikala Lim Kian Hao masih berdiri tercengang, dengan suatu gerakan yang amat cepat ia berkelebat ke sini si anak. Mudah itu, kemudian mencabut keluar sebilah senjata pendek dari pinggangnya dan diserahkan ke tangannya. Hati-hati dengan serangan bokongan, perhatikan ujung golok bisiknya lirih. Dengan perasaan bingung dan tidak habis mengerti Lim Kian Hao menerima pemberian senjata tajam itu. Bagus sekali. Dalam pada itu Kuli Seng bocah cilik itu sudah berteriak dengan hati gembira, sebenarnya aku tidak rela membinasakan seorang musuh yang tidak memberikan perlawanan, sekarang kau telah bersenjata. Nah hati-hatilah aku akan mulai dengan serangan ku titik. Tanpa menunggu reaksi dari Lim Kian Hao dengan ganasi yang melancarkan sebuah babatan ke depan langsung mengacam bahu serangan ku titik. Si anak muda itu tiada maksud untuk memberi perlawanan melihat datangnya serangan ia sabatkan senjata ke samping dengan gerakan senaknya. Terang diiringi suara bentrokan yang sangat memekikan telinga, percikan bunga api munkrat keempat penjuru. Kekuatan si bocah cilik itu betul-betul luar biasa sekali, dalam bentrokan barusan senjata yang ada dalam genggaman Lim Kian Hao terpukul hingga mencelat ke tengah udara. Suasana jadi gempar, orang-orang suku leher panjang yang nonton jalannya pertarungan dari sisi kalangan sama-sama bersorak-sorai, sedangkan Hasan pun mengendorkan wajahnya yang tegang dan bergeranti dengan mukta kegirangan. Ketika menjumpair serangannya yang pertama berhasil merontokkan senjata lawan, kuhli kegirangan selengan mati, teriaknya keras-keras. Eh anjing bangsa Han pungut kembali senjatamu, dipandang badanmu yang tinggi besar sungguh tak nyata kau adalah seorang lelaki yang sama sekali tak berguna, aku benar. Benar merasa malu dan menyesal buat ketidakbecusanmu, ayoh cepat pungut kembali senjataku itu, aku tidak rela membinasakan seorang musuh dalam keadaan tangan kosong. Walaupun nada suaranya agak sombong dan tinggi hati, namun secara lapat-lapat menumpukan kegagahannya, niat bermusuhan yang ada dalam hati Kian Hao semakin hambar lagi, sambil tertawa ia berkata, Sahabat cilik, diantara kita sama sekali tidak terikat dendam sakit hati sedalam lautan, sekalipun tadi secara tidak sengaja aku telah menyalahi dirimu, mengapa hanya disebabkan persoalan sekecil itu harus saling beradu jiwa? Apabila kau merasa bahwa persoalan ini baru bisa diselesaikan apalagi gelang leharmu telah dicuci dengan darahku, aku rela membiarkan golokmu membacok di atas lenganku, kemudian gunakan darah yang mengalir keluar untuk menyelesaikan kesulitan tersebut. Inilah care penyelesaian yang dianggap paling tepat oleh Lim Kian Hao, sebab kesalahan terletak pada dirinya maka ia rela menahan sedikit penderitaan untuk menghapuskan salah paham tersebut dengan sendirinya. Nada Ucapan Ini Kedengaran Lebih Halus Dan Ramah Siapa Sangkair Muka Kuli Segera Berubah Sinis Setelah Mendengar Perkataan Itu, ia tertawa dingin tiada hentinya. HMMM Kiranya Kalian Anjing Bangsa Han Adalah Manusia Pengecut Yang Takut Mati, Sungguh Membuat Aku Pandang Hina Diri Kalian, Kau Jangan Mimpi Di Siang Hari Bolong. Untuk menghilangkan penghinaan yang diterima gelang leherku, hanya darah panas yang mengalir keluar dari leher yang bisa mencucinya hingga bersih, apabila kau takut sakit, baik-baiklah berlutut di atas tanah sekali tebas akan ku beri kepuasan kepadamu. Kalau tidak, bertindaklah sebagai seorang satya, pungut kembali senjatamu dan kita langsungkan kembali satu pertarungan terbuka. Ucapan ini membangkitkan kegusaran dalam hati Kian H.O.O., ia naik pitam dan tak kuasa menahan diri lagi teriaknya. Karena kau seorang bocah, aku tidak ingin cari gara-gara dengan dirimu, tapi kau kurang ajar berani bicara yang bukan-bukan. HMMM Kalau kau mendesak terus-menerus, jangan salahkan aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu. Kuh lilin tangkan goloknya di depan dada dan tertawa tergelak. HAAA, 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 bocah cilik dalam suku Biau kami jauh lebih bernyali daripada orang dewasa anjing bangsaan kalian, seperti kau, HMM seorang manusia pengecut yang takut mati, betul-betul tidak lebih berharga dari seekor anjing. Tak usah banyak bicara lagi cepat pungut kembali senjatamu untuk terima kematian. Kau bisa berjumpa dengan aku boleh dikata agak beruntung, sebab paling sedikit aku dapat memberi kesempatan bagimu untuk mati secara seorang enghiong titik. Kentut busuk teriak lim kian hao o sangat gelusar binatang cilik, aku orang shilim adalah seorang lelaki sejati, aku tidak akan menggunakan senjata untuk menghadapi seorang setan cilik macam kau, apalagi dalam tiga jurus aku tak berhasil merampas senjatamu, akan kerentangkan leherku agar bisa dipengalolahmu dengan gampang. Kuhli meraung besar, sambil rentangkan goloknya ia segera maju dan melancarkan sebuah bacokan, lim kian hao o sudah merasakan keampuhan tenaganya maka ia tidak kasih hati lagi, tangannya berkelebat ke depan kemudian mengirim sebuah sentilan ke arah ujung golok tersebut. Teraang titik diiringi suara bentrokan nyaring, ujung golok Kuhli kena disentil hingga gumpil sebagian, golok itu sendiri termakan oleh tenaga sentilan kontan mengayun balik ke belakang, air muka Kuhli berubah hebat, badannya buru. Buru mundur ke belakang untuk memunahkan tenaga tekanan yang menyerang datangi dengan susah payah. Akhirnya ia berhasil juga untuk mempertahankan goloknya tidak sampai lepas dari genggaman. Orang-orang suku leher panjang yang ada di sekeliling kalangan sama berseru kaget, agaknya mereka tidak menyangka kalau lim kian hao o memiliki ilmu silat yang amat sempurna. Yang paling cemas adalah hasam, cinta kasih seorang ayah terhadap putranya bememang agung, saking menguatirkan keselamatan putranya hampir-hampir saja ia ikut terjun ke dalam kalangan. Dukun bangsa Han yang berdiri di sisinya segera mendengus dingin. Harap kepala suku perhatikan persoalan ini menyangkut mati hidup putramu lebih baik. Nantikan dengan hati tenang, malaikat pasti melindungi kaum ksatria. Aku lihat Kuli jauh lebih gagah daripada dirimu sendiri. Meskipun Hasan adalah seorang kepala suku, namun kelihatan ia terhadap dukun bangsa Han itu, mendengar teguran ia segera berhenti dan alihkan kembali sinar matanya ke tengah kalangan dengan hati kebat-kebit. Dalam pada itu setelah Kuli berhasil mempertahankan tubuhnya ia berteriak keras, goloknya kembali dibabat ke depan tanpa membawa sedikit desiran angin serang ampun, Lim Kian H.O.O. tersebut gerakannya tepat lagi mantap. Ketika golok Kuli baru saja membabat sampai separuh jalan, telapak Kian H.O.O. sudah menyambar datang, mendadak bocah itu rendahkan tangannya ke bawah, ujung golok tiba-tiba berputar menghindari jari tangan lawan dan sekarang mengancam tengkuk. Menghadapi perubahan tersebut Lim Kian H.O.O. sama sekali tidak jadi gugup, ia miringkan badannya ke samping lalu. Mengetuk perlahan tubuh golok itu jurus kedua serunya. Dalam jurus selanjutnya akan ku rampas golokmu ini titik. Termakan ketukan itu tubuh Kuli maju dengan sempoyongan lalu terjungkal ke atas tanah, namun bocah itu sebat sekali dengan cepat ia meloncat bangun sementara tangannya telah bertambah lagi dengan sebilah senjata pen, golok Kian H.O.O.O. yang disampok jatuh tadi. Setelah menggenggam senjata di sepasang tangannya, Kuli maju sambil gertak gigi, mendadak lengannya di ayun ke depan, serem tetan cahaya tajam yang amat menyilaukan mati segera berkelebat ke depan, kiranya ia gunakan pisau pendek, yang dipungut dari atas tanah itu sebagai senjata rahasia. Lim Kian H.O.O.O. bertindak cepat menyambar gagang pisau belati itu, seketika ia merasakan cahaya dingin merasuk tulang, hatinya jadi tergerak. Kiranya sewaktu Sani menyerahkan pisau belati tersebut kepadanya, berhubung bentuk pisau itu tiada yang aneh maka ia anggap sebagai senjata biasa dan tidak akan ambil perhatian, bahkan sewaktu tersampok jatuh ke atas tanah pun, ia malas untuk bungutnya kembali. Namun setelah Kuli menggunakan pisau itu sebagai senjata rahasia, dan dari ujung pisau memancarkan serentetan agin dingin yang merasuk tulang, bahkan apabila tenaga dalamnya tidak mengalami kemajuan pesat niscaya akan terluka oleh hawa dingin yang terpancar keluar dari ujung pisau itu, si anak muda ini baru sadar, pisau belati yang tidak menarik ini sebenarnya adalah sebilah senjata mustika, dan sekarang ia pun mengerti apa sebabnya Sani suruh ia perhatikan ujung pisau. Mula-mula ia mengira Sani suruh ia perhatikan ujung pisau lawan, sungguh tak nyana dalam kenyataan ia sedang beritahu kepadanya bahwa ujung pisau belatinya punya kasiat lain. Sementara ia masih termenung, tiba-tiba Kuli memperdengarkan suitan panjang, suara suitan itu mengemaskan dan mengerikan sekali, sama sekali tidak mirip suara yang dipancarkan oleh seorang bocah yang baru berusia 11-12 tahunan, bersamaan itu pula batok kepalanya yang tersungging di atas leher yang panjang berubah jadi mengerikan sekali, cahaya hijau memancar dari sepasang mata, bagaikan hembusan angin puyuh badannya menubruk ke depan, golok panjangnya dengan membawa desiran angin tajam segera menyapu datang. Lim Kian Hao merasa tercengang, sebab ia temukan deruan angin serangan yang terpancar kali ini istimewa sekali, walaupun membawa desiran tajam namun sama sekali berbeda dengan keadaan sebelumnya. Meskipun demikian ia menyambut juga datangnya serangan dengan telapak, dan tepat ia berhasil menggencet pergelangan Kuli, tiga jarinya menjepit ke arah uat nadi kemudian merampas golok lawan, bersamaan itu pula sebuah tendangan dilancarkan menghajar bocah itu sampai mencelat. Dasar hati pemuda ini tulus dan welaskasit ia merasa tiga jurus serangan yang dilancarkan sudah cukup memberi peringatan buat bocah itu, maka dalam tendangan berikutnya ia sama sekali tidak disertai dengan tenaga serangan yang hebat, ia cuma menghalau tubuhnya agar mencelat ke belakang belaka. Tubuh Kuli menercelat ke belakang dan berguling-guling di atas tanah kemudian merangkak bangun lagi, mulutnya yang lebar dan besar dipentangkan dan sekali lagi ia perdengarkan suitan panjang yang memekikan telinga, di tengah suitan tersebut penuh terkandung hawa napsu membunuh yang meluap-luap. Suitan yang begitu nyaring memekikan telinga serta menggetarkan hati itu membuat pikiran kian hao bercabang, pada saat itulah mendadak segulung tenaga dorongan yang amat besar menggulung ke arah tangannya, golok panjang yang berhasil ia rampas tadi seakan-akan dikendalikan orang secara otomatis lepas dari cengkeramannya dan langsung menusuk ke ulu hatinya. Peristiwa yang terjadi di luar dugaan ini memaksa kian hao jadi tertegun dan tidak tahu bagaimana harus menghadapinya, sebelum otaknya berputar dan pikiran kedua berkelebat lewat, golok panjang tadi dengan membawa desiran angin tajam telah merobek pakaiannya dan menerjang ke dalam perut. Menyaksikan kejadian itu Sani jadi amat terperanjat, buru-buru ia loncat ke sisi tubuhnya sambil berteriak. Lim Kongcu kenapa kau? Lim kian hao berdiri tertegun, ia tak sanggup menjawab pertanyaannya dan tidak menunjukkan reaksi apapun, sementara golok panjang itu sudah menembusi tubuhnya hampir mencapai dua cun, bahkan tubuh golok yang menancap di atas dada si anak muda itu masih bergetar keras. Sani amat cemas, sambil menangis serunya. Bukankah sejak tadi aku sudah suruh kau berhati-hati, ilmu hitam suku leher panjang? Anjin bangsa hante sekarang kau sudah tahu lihai bukan? Teriakku, li di tempat kejauhan sambil tertawa seram. Tiba-tiba Lim kian hao tertawa panjang, dadanya membusung ke depan dan golok panjang itu mencelat 5-6 depa dari tubuhnya kemudian diiringi suaranya ring rontok ke atas tanah, pakaian bagian dadanya robek namun tidak nampak darah yang memancar keluar. Kejadian ini bukan saja membuat suku-suku biaw yang ada di sekeliling tempat itu jadi gempar dan berteriak kaget, bahkan Sani yang ada di sisi tubuhnya pun hampir saja tidak percaya dengan pandangan mati sendiri. Cici kau telah tertipu oleh kata-kata dukun seru kian hao o sambil tertawa, padahal dalam bacokan tadi sama sekali tidak disertai ilmu hitam, tapi termasuk suatu simhoat ilmu silat yang agak lihai, aku pernah dengar guruku si nabi seruling li buh wiai berkata bahwa kepandaian semacam ini mungkin dinamakan kian si sin kang, sewaktu dilancarkan harus pinjam benda lain untuk melakukannya, mula-mula memang tidak menunjukkan reaksi dan tenaga dalam tersembunyi dalam benda tersebut, tapi beberapa saat kemudian barulah kelihatan reaksinya, yaitu melukai orang dekala korbannya tidak siap sebenarnya aku tidak percaya bisa terjadi peristiwa semacam ini. Tetapi ketika merampas senjata tadi aku berhasil mendapatkan senjata itu terlalu mudah, maka timbulah kecurigaan dalam hatiku, menanti aku teringat akan hal ini keadaan sudah terlambat. Perduli amat dengan segala macam ilmu yang penting lukakah dirimu tukas Sani dengan hati gelisah? Tidak. Coba lihat, bukankah aku sehat walafiat? Sani agak sangsi, sinar matanya dialihkan ke arah pakaiannya yang robek itu. Kau tentu anggap aku pun memiliki serangkaian ilmu silat yang luar biasa bukan ujar si anak muda itu kembali sambil tertawa, padahal kalau sudah kukatakan sama sekali tidak aneh, aku berhasil menghindari bokongan dari ilmu kian si keng tersebut pun tidak lain disebabkan suatu kebetulan saja. Sembari berkata dari dalam sakunya ia ambil keluar sebuah benda yang berwarna hitam gelap, inilah Hyolo Oce Liong Teng Pusaka keluarganya, berhubung benda itu tidak terlalu besar dan harganya tak ternilai maka selama ini si anak muda itu menyimpannya dalam saku. Saat ini, sambil mengambil keluar Hyolo Oce Liong Teng Pusaka tersebut, ujarnya sambil tertawa. Aku bisa lolos dari kematian tidak lain karena andalkan benda ini, tusukan golok tadi dengan tepat dan kebetulan sekali menusuk ke atas Hyolo Oce Liong Teng Pusaka. Ini terbuat dari bahan yang kuat maka aku sama sekali tidak terluka, bahkan untuk menghirangkan hati bocah itu, sengaja ku salurkan hawa murniku untuk menghisap golok tadi agar tidak sampai jatuh. Sewaktu ia menyebut tentang kian si singkang air muka lelaki setengah baya bangsa Han yang berdandan sebagai dukun itu rada berubah, apalagi ketika Lim Kian H.O.O. mengeluarkan Hyol Bo Chi Liong Teng, sepasang biji matanya memancarkan cahaya tajam, namun tak seorang pun yang memperhatikan perubahan aneh itu. Terdengar kuli meraung keras, air mukanya berubah mengganas sekali, tiba-tiba ia menyalurkan lehernya yang paling panjang sehingga leher yang sudah sepanjang beberapa depa makin panjang setengah depa lagi sehingga kelihatanlah daging lehernya yang berwarna abu-abu dan mirip bambu itu. Diikuti suara bentrokan nyaring bergema memekikan telinga, gelang leher yang tergantung pada lehernya secara otomatis merekah membentuk gelang kecil dan terjatuh ke atas tangannya. Menyaksikan perubahan itu Sani menjerit kaget, teriaknya. Aduh celaka, cepat serahkan pisau belati itu kepadaku. Tetapi teriakan itu terlambat setindak, kuli sudah ayunkan sepasang tangannya, berpuluh gelang besi yang kecil itu dengan menciptakan selapis bayangan hitam telah meluncur datang. Dalam keadaan gugup lim kian hao melancarkan sebuah babatan, namun angin pukulan yang menderu-deru laksana gulungan ombak di tengah samudera ini gagal membendung bayangan gelang tersebut diiringi desiran tajam yang Memekikan pelinga gelang-gelang itu tetap meluncur datang, bahkan dari mulut retakan di atas kutungan gelang itu tersebarlah bubuk-bubuk warna kuning. Makin cepat gelang-gelang itu berputar makin luas bubuk kuning itu tersebar di angkasa, dengan cepat benda tersebut telah meluncur ke hadapan mereka berdua. Dalam keadaan apa boleh buat terpaksa lim kian hao gerakan pisau belatinya ke tengah udara, di saluri hawa murni yang dasyat ia ciptakan selapis dinding cahaya untuk membendung datangnya ancaman terhadap dia serta sani. Cahaya dingin yang memancar keluar dari ujung pisau belati itu menunjukkan kehebatannya, serem tetan cahaya hijau yang tajam dan menyilaukan matu seketika menyapu lenyap bubuk-bubuk kuning yang menyebar datang, diikuti suara dentingan nyaring yang amat memekikan telinga menggema di angkasa, belasan gelang kecil yang mengancam datang itu pun segera terbabat hancur jadi berkeping-keping dan rontok ke atas tanah. Perubahan ini terjadi dalam waktu sekejap metu belaka, ketika lim kian hao tarik kembali cahaya dingin di tangannya, kembali kuli perdengarkan jeritan ngeri yang menyayatkan hati, batok kepalanya besar dan tersungging di atas itu dibanting ke atas tanah, dari antara leher yang panjang segera menyembur keluar sumber darah segar. Pla'at tahu-tahu batok kepalanya sudah menggeletak di tanah. Kiranya dalam bantingan keras barusan, mentah-mentah ia sudah patahkan leher sendiri yang panjang itu jadi dua bagian. Agaknya lim kian hao tidak menyangka peristiwa tersebut bisa berubah jadi begini serius. Berhubung kesalahan terletak pada dirinya, maka sepanjang berduol ia selalu bertindak sungkan, meski dalam keadaan bahaya pun ia mencari jalan selamat belaka tanpa. Masuk untuk melukai atau membunuh pihak lawan, siapanya na di tengah berkelebatnya gelang besi kuli telah mati bunuh diri, kejadian ini benar-benar ada di luar dugaannya. Memandang mayat kuli yang masih berkelejutan di atas tanah, si anak muda itu tertegun dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, ia merasa meski aku tidak bunuh pek jin, namun pek jin mati karena aku. Dengan penuh air matuh hasan menubruk ke atas jenazah anaknya kuli lalu menangis terseduh-seduh, setelah itu meloncat bangun dan waala, waala aaa, berteriak dan berkau-kau keras dengan bahasa biau. Mengikuti teriakan itu orang-orang suku biau yang ada di sekeliling tempat itu ikut berteriak keras, suasana jadi ramai dan hirup pikuk. Lim kian hao tidak tahu apa yang telah terjadi, buru-buru ia bertanya kepada Sani. Apa yang mereka katakan? Ia minta agar putranya dikubur dengan upacara penguburan yang paling mulia. Kalau benar demikian adanya, aku harus ikut hadir dalam upacara penguburan ini dan baik-baik berdoa di hadapan kuburannya, aku tidak menyangka bocah cilik itu punya jiwa ksatria dan gagah, meskipun ia tidak mati di tanganku namun. Ara aaa buat suku leher panjang, gelang leher merupakan pertanda jiwa mereka gelang tetap ada, manusia tetap hidup, gelang hancur manusia pun mati. Maka gelang leher mereka meski merupakan sejenis senjata rahasia yang amat lihai, apabila tidak mencapai keadaan yang kritis dan mengancam keselamatannya tidak akan digunakan secara sembarangan. Kongcu telah membabat hancur gelang lehernya ini ia berarti mati di tanganmu. Adat istiadat macam apakah ini? Kenapa begitu Bu Chengli? Teriak kian hao. Kongcu, tak usah kau urusi dahulu soal adat istiadat dan Chengli, hadapi dahulu situasi yang terbentang di depan mati saat ini. Titik. Dewasa ini apa yang harus kita lakukan? Kepala suku leher panjang, Hasan mohon semua orang untuk menyetujui permintaannya yaitu mengubur jenazah putranya dengan upacara paling meriah, tapi semua orang tidak setuju dan sekarang mereka kemudian kita baru siapkan rencana selanjutnya. Apa hubungannya antara persiapan kita dengan hasil rundingan mereka? Tanya kian hao tidak mengerti, matanya terbelalak lebar. Apabila jenazahnya dikubur dengan upacara paling meriah, maka ini berarti semua suku leher panjang akan musuhi kita secara serentak? Kita akan dibunuh lebih dahulu kemudian dengan gunakan jantung serta isi perut kita untuk menghormati jenazah bocah itu. Hasan adalah kepala suku Kuli adalah putra kepala suku, sesuai dengan peraturan memang seharusnya bertindak demikian, tetapi ketika Kuli meninggal dunia ia telah kehilangan gelang lehernya merupakan suatu hal yang memalukan semua anggota suku, maka orang-orang suku leher panjang tidak sudi mengakui Hasan sebagai kepala suku lagi, karena keluarga Hasan telah ternoda. Terhadap pelbagai urusan tetek bengek macam ini sebenarnya Lim kian hao tidak mengerti, tapi setelah dijelaskan Sunny ia pun menghela napas panjang. Manusia yang telah mati tak mungkin hidup kembali, apa gunanya berbuat tetek bengek yang tak berverguna dalam upacara penguburannya apalagi bersembahyang dengan gunakan jantung serta hati manusia sebagai sajian, betul-betul suatu perbuatan biadab, dengan mereka aku tak pernah ikat tali permusuhan atau perselisihan meski kematian bocah itu disebabkan aku namun tidak seharusnya mereka seret pula dirimu dalam masalah ini. Sunny termenung beberapa saat, tiba-tiba dengan nada berat ujarnya. Aku melihat di balik peristiwa ini agaknya ada hal-hal yang patut dicurigakan, terutama sekali kepala suku mereka Hasan, sikap serta tindak tanduk yang ia perlihatkan sangat mencurigakan sekali, belum pernah ia berjumpa dengan dirimu tetapi terhadap segala sesuatu mengenai dirimu. Agaknya ia tahu jelas, maka mula pertama putranya Kuli hendak tantang kau untuk berduol ia sudah menunjukkan sikap menolak permintaannya, jelas ia sudah tahu sampai di manakah taraf kepandayanmu. Cinta kasih orang tua terhadap putranya suci dan agung, siapapun di kolong langit punya perasaan yang sama, hal ini tak dapat salahkan dirinya. Sunny tertawa dingin. Seumpama kau adalah seorang manusia biasa, apabila harus bergebrak melawan bocah itu, ada berapa besar harapanmu untuk kebut kemenangan tanyanya? Lim Kian Hao tertegun, setelah berdiam diri beberapa waktu ia baru menjawab, meskipun usia bocah itu masih kecil namun kekuatan serta kepart dayanya sangat hebat, puluhan lelaki dewasa biasa belum tentu merupakan tandingannya. Nah, itulah dia. Setelah mempunyai seorang putra yang begini kosan dan hebat, yang jadi ayah apa gunanya merasa khawatir dan cemas, kecuali ia sudah tahu sampai di manakah kelihayan pihak lawan. Maka ia tunjukkan perasaan gelisah, bahkan hendak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk merusak peraturan. Lim Kian Hao berdiam diri beberapa saat untuk putar otak, lalu ujarnya kembali. Anggap saja apa yang Cici katakan benar, dan ia sudah tahu asal usulku, tapi apa sangkut pautnya dengan persoalan ini. Hal ini membuktikan bahwa petunjuk yang diberikan dewa kepadaku tepat sekali, rombongan dari Luga tentu sudah melewati tempat ini dan pernah berhubungan dengan dirinya, maka ia tahu segala sesuatu tentang diberimu titik. Makin dipikir Lim Akyan Hao merasap hal ini sangat masuk di akal, ia jadi kegirangan setengah mati. Ah 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 ah, kalau benar begitu sungguh bagus sekali, serunya. Belum habis ia berkata, perundingan antara Hasan dengan orang-orang suku leher panjang itu telah selesai, semua orang anggota suku mundur ke tempat semula dan menanti dengan tenang sedangkan Hasan lantas berunding dengan lelaki setengah bayar berdandan sebagai dukun itu. Bagaimana perundingan mereka tanya Kian Hao lagi? Mungkin sangat menguntungkan bagi posisi kita, mereka. Minta Hasan dengan kedudukannya sebagai kepala suku tantang kau untuk berdua lebih dahulu, apabila dia menang maka mereka akan mengawalkan permintaannya dengan mengubur jenazah bocah itu dengan upacara penguburan paling meriah, seandainya ia kalah dan mati dalam pertempuran maka seluruh anggota suku pun telah menyanggupi untuk bersama-sama melakukan pembalasan dendam. Kalau begitu peduli dia menang atau kalah yang jelas tidak akan menguntungkan kita, mengapa kau katakan malah menguntungkan? Peristiwa yang kita hadapi saat ini tidak seburuk seperti apa yang kau bayangkan kata Sani sambil tersenyum. Menurut dugaanku, walaupun Hasan adalah seorang kepala suku namun dalam kenyataan dia adalah seorang pengecut yang tak bernyali, ia tidak bakal berani tantang dirimu untuk berdua. Bagaimana kau bisa tahu bukankah kau mengatakan setiap lelaki yang ada dalam wilayah Biawa adalah ksatria yang takut mati? Di antara ksatria terdapat pula sampah masyarakat, dan bajingan ini termasuk salah satu di antaranya, sekarang ia sedang mohon kepada Seng Dukun untuk menghadapi dirimu dengan ilmu hitamnya. Lim Kian Hao tertegur dan dengan wajah tegang segera alihkan sinar matanya ke arah kedua orang itu, sedikit pun tidak salah nampak Hasan sedang gerakan tangan kakinya menunjukkan sikap merengek, yang aneh ternyata lelaki bangsa Han itu, geleng kepala tiada hentinya, seakan-akan ia menampik permohonan dari kepala suku itu. Suku-suku leher panjang yang berada di sekeliling kalangan sudah tidak sabar menunggu, mereka berkau-kau minta Hasan untuk segera ditampil ke depannya. Menjumpai harapannya sia-sia belaka, dengan wajah kesal Hasan bergeser ke tengah kalangan sinar matanya memancarkan cahaya kebencian yang meluap-luap, dengan suara keras teriaknya. Anjing cilik bangsa Han kau telah membinasakan puteraku, dalam daratan Tionggoan kalian ada pekpatah mengatakan, hutang uang bayar uang, hutang darah bayar darah, bagaimana pertanggungan jawabmu sekarang terhadap diriku? Lim Kian Hao tertegur dan tidak tahu bagaimana harus menjawab, Sani yang berada di sisinya segera berkata. Saat ini si bangsa Han tersebut sedang berada di dalam wilayah Biau kami, maka ia harus mentaati peraturan dari suku bangsa Biau kita, buat seorang ksatria hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh, yaitu kalau bukan membunuh dia akan mati terbunuh, puteramu mati dalam suatu duel tapi sayang ia pengecut, sebelum merasakan bacokan golok musuh ia sudah bunuh diri, sukmanya yang lepas dari raganya kotor itu maka kau harus wakili dirinya untuk melakukan, yaitu mencuci dengan darahmu atau darah musuhmu. Ucapan ini gagah dan penuh semangat jantan membuat suku leher panjang yang ada di sekeliling kalangan pun ikut bersorak memuji. Perempuan Lontebu Sukau adalah seorang suku Biau, mengapa kau malah membantu anjing bangsa Han untuk mengerubuti diriku titik? Cahaya murni dewa hanya menyoroti kaum ksatria dan tidak membedakan suku bangsa, pedang keadilan hanya menebas batok kepala kaum pengecut, aku harap kau suka jaga nama baik suku Biau dengan menerima tantangan berduol ini, jangan lakukan permainan licik yang terkutuk lagi. Sekali lagi orang-orang suku leher panjang bersorak-sorai dengan ramainya. Air muka Hasan berubah jadi merah padam, sambil berkawak-kawak gusar teriaknya. Baik. Hei Lontebu Suk, akan ku bereskan dahulu anjing bangsa Han ini, kemudian akan ku hadapi dirimu. Sani tetap bersikap tenang kepada Kian Hao pesannya, Kong Chu, bertindaklah yang mantap dan percayalah pada diri sendiri, dalam pertarungan yang menentukan antara hidup dan mati kau tak boleh memiliki keharlusan hati seorang wanita, bersikap murah hati kepada musuh berarti bertindak kejam terhadap diri sendiri, jangan lupa bahwa kita masih ada banyak urusan yang harus diselesaikan. Lim Kian Hao bungkam dalam seribu bahasa. Dalam pada itu Sani telah meloncat keluar dari kalangan, sedang dua orang suhu leher panjang dengan wajah serius telah muncul sambil membawa sepasang tombak, sepasang gendawa serta sekantong anak panah. Hasan memilih tiga batang tombak, sebuah gendawa dua belasan batang anak panah, setelah itu dua orang suhu leher panjang tak dipersembahkan tombak serta golok tersebut kehadapan Lim Kian Hao agar ia pun memilih senjata untuk hadapi tantangan itu. Dengan angkuh si anak muda itu menolak pemberian senjata, ia loloskan pedang yang tersoran di pinggang dan berkata lantang. Sebilah pedang tersoran di tangan, menjagal naga menusuk harimau bagaikan menebas anjing, pedang berkelebat tangin awan berubah bentuk, di bawah ujung pedang batok kepala manusia laknat bergelindingan. Di tengah seruan lantang yang gagah perkasa itu, dua orang suku leher panjang tadi berlalu dengan wajah gembira, hanya Sani yang kelihatan amat gelalisah teriaknya. Kongcu, kau menolak yang panjang dan memilih yang pendek, dalam tindak tanduk harus berhati-hati. Lim Kian Hao melemparkan sebuah senyuman manis lalu berdiri tegak di tengah kalangan siap menantikan serangan lawan. Dalam pada itu dipihak Hasan telah merentangkan gendawa dan pasang anak panah, di tengah dasiran angin tajam sebilah anak panah telah meluncur datang laksana sambaran kilat mengancam ulu hatinya. Si anak muda itu tetap tenang, melihat datangnya ancaman pedang mustika dalam genggamannya segera ditebas. Ke bawah, dengan tepat dan pasia punahkan datangnya ancaman tersebut. Teraang suara bentrokan nyaring bergetar memenuhi seluruh hangkasa, meski Kian Hao berhasil merontokkan datangnya ancaman tersebut, diam-diam ia pun merasa terperanjat sebab daya luncur anak panah yang dilepaskan Hasan jauh di luar dugaannya, pergelangan di mana ia mencekal pedang itu terasa sakit dan kaku. Hasan tidak memberi kesempatan baginya untuk bertukar nafas. Sereet titik. Sereet titik. Sereet titik. Beruntun ia lepaskan. Kembali tiga batang anak panah yang meluncur datang saling susul-menyusul, kecepatan dan kekuatannya benar-benar luar biasa. Ketika anak panah pertama meluncur sampai di tengah jalan, anak panah ketiga telah dipasang di atas busur, kesebatan serta kecepatan geraknya betul-betul luar biasa. Dengan adanya pengalaman pahit tadi, kali ini Lim Kian Hao tidak berani menangkis datangnya serangan dengan pedang, ia tarik panjang-panjang, badannya segera meloncat ke angkasa menghindari anak panah pertama, setelah itu badannya segera berjumpalitan dan berdiri pada anak panah kedua, mengikuti daya luncur senjata itu badannya ikut meluncur beberapa tombak jauhnya dari tempat semula, setelah itu dengan gerakan monyet tua berloncatan di dahan ia gantung badannya ke bawah, meminjam sedikit tenaga yang masih tersisa ia tendang datangnya ancaman dari anak panah ketiga sehingga arahnya berubah dan meluncur ke angkasa. Agaknya orang-orang suku leher panjang yang ada di sekeliling tempat itu belum pernah menyasikan adegan sehebat ini, sekalipun Lim Kian Hao adalah musuh mereka namun tak urung orang-orang itu pada bersorak memuji. Lim Kian Hao sendiri pun merasa amat bangga setelah berhasil menghindari datangnya ancaman dengan suatu gerak tubuh yang lincah dan sebat. Ia melirik sekejap ke arah Sani, ditemuinya di atas wajah yang cantik terlintas kekesalan serta kesedihan yang luar biasa, untuk sesaat ia tidak habis mengerti apa sebabnya gadis itu murung. Dalam pada itu dengan wajah hijau membesi Hasan telah membentak. Anjing Bang Sahan, terimalah kembali tiga batang anak panahku ini. Di tengah bentakan nyaring, ia bucabut tiga batang anak panah daan sama-sama dipasang di atas busur, lalu merentangkan gendawa tadi dan sekali lagi melepaskan anak-anak panah itu ke arah lawan. Datangnya serangan dari tiga batang anak panah ini aneh sekali, senjata tersebut tidak meluncur dengan garis lurus melainkan serong dan berputar ke samping, kemudian yang satu di atas dan yang lain di bawah laksana gulungan ombak di tengah samudera mengacau datang. Mimpi pun Kian Hao tidak pernah menyangka dalam permainan anak panah pun terdapat kepandaian sehebat ini, berhubung datangnya ancaman tiga batang anak panah itu tak menentu terpaksa ia menanti di tengah kalangan dengan tenang untuk sementara waktu tidak menunjukkan gerakan apapun. Anak panah meluncur datang dengan cepatnya, ketika berada tujuh-delapan dipa di hadapannya, anak panah yang berada di tengah mendadak berputar arah dan menyerang dari arah kanan, sedang dua batang sisanya mengancam datang dengan arah yang makin kacau, kiri-kanan saling bersambaran entah arah mana yang sebenarnya diancam, membuat orang jadi kebingungan setengah mati. Di tengah rasa kaget dan melengat, tidak ada waktu bagi Kian Hao untuk berpikir panjang, terpaksa ia harus menghadapi dahulu anak panah yang mengancam datang lebih dahulu itu, pergelangannya dikerahkan tenaga, ujung pedang membentuk kuntum-kuntum bunga pedang dan segera membabat ke atas anak panah itu. Sereet Sereet di tengah dasiran nyaring, batang bambu di atas anak panah tersebut berhasil dihancurkan, lumatkan dan rontok ke atas tanah, tetapi ujung panah yang terbuat dari besi berhasil menembusi pertahanan bunga-bunga pedang dan langsung mengancam ke atas tubuhnya. Air muka Lim Kian Hao berubah hebat, buru-buru ia gunakan tangannya sebelah untuk mencengkeram ujung anak panah itu pula di tengah dasiran tajam dua batang anak panah lainnya telah mengancam datang. Si anak muda itu kehabisan akal, mengikuti gerakan yang sama ia getarkan bunga-bunga pedang u untuk menyambut datangnya serangan itu. Kriyeng tanda seru anak panah kedua berhasil mencelat ke samping. Kriyeng tanda seru anak panah ketiga patah jadi dua bagian. Sekalipun begitu marah bahaya belum lenyap, anak panah yang ma'an celat ke angkapsa itu berputar satu lingkaran di tengah udara kemudian meluncur kembali ke bawah dan mengancam dari belakang punggung, sedangkan anak panah yang berhasil di babat patah itu mengikuti desiran tajam meluncur pula mengancam tubuhnya. Dalam keadaan terdesak dan apa boleh buat terpaksa si anak muda itu membentak keras, pedang dalam genggamannya segera disentil ke arah anak panah itu, kemudian seluruh hawa murni yang dimiliki disalurkan ke dalam tubuh membuat bajunya, menembusi hawa kriyeng pelindung badan dan menggurat kulit badan, meski serangan berhasil menembusi pertahanan lawan namun si anak muda itu cuma terluka sedikit saja. Lim Kian Hao jadi teramat gusar, sinar matanya berapi-api, ia membentuk keras, pedangnya diiringi cahaya hijau laksana kilat meluncur ke arah tubuh Hasan, ujung pedang laksana jelatan lidah hular beracun langsung menusuk penggorokannya. Menyaksikan si anak muda itu berhasil menghindarkan diri dari ancaman panah bergelombang yang dilepaskan, Hasan tertegun dan melengak, belum sempat ia berpikir lebih jauh ujung pedang lawan telah mengancam datang, terpaksa ia gunakan busur dalam genggamannya untuk menangkis datangnya ancaman tersebut. Keraak gendawa itu patah jadi dua bagian terbabat pedang lawan, busur yang menekuk segera memantul kembali dan menyambut datangnya serangan berikutnya, dalam bentrokan ini Lim Kian Hao merasakan pergelangannya jadi kaku dan panas, pedangnya tak sanggup dipertahankan lagi dan lepas dari tangan. Hasan sendiri pun tergetar mundur sejauh tiga langkah lebih, busur itu tak dapat dipertahankan dan mengetarkan lewat, bersama itu pula telapak tangannya terluka sepanjang setengah cun, darah segar mengucur keluar dengan derasnya membuat ia kesakitan sekali. Di tengah rasa sakit yang menyerang badan Hasan menjadi kalap, ia sambar sebatang tombak langsung ditusukkan ke tubuh si anak muda itu. Setelah pedangnya tergetar lepas, si anak muda itu jadi tak bersenjata, terpaksa ia sambut datangnya serangan dengan tangan kosong. Di tengah desakan hebat, Kian Hao kerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya, di tengah suatu babatan yang tajam ia berhasil mematahkan tombak yang mengancam datang itu jadi dua bagian. Mimpi pun Hasan tidak menyangkat pihak lawan memiliki tenaga serapi sehebat itu, ia tak berani maju lagi kecuali. Berkauk-kauk gusar, Lim Kian Hao tak ingin bertindak malang tanggung, ia sambar pula dua batang tombak lain yang tertancap di atas tanah, sepasang lengannya bergerak dan mentah-mentah dua batang tombak tadi berhasil ditekuah hingga jadi dua buah gelang tembaga, diiringi suara nyaring gelang tersebut terontok ke atas tanah. Air muka Hasan berubah hebat, ia menjulurkan lehernya yang panjang dan kecil itu lalu melepaskan gelang leher yang tergantung pada lehernya tersebut. Lim Kian Hao tahu ia sudah terdesak hebat, maka orang itu bersiap sedia menggunakan gelang lehernya untuk melakukan pertarungan yang menentukan antara hidup dan mati, ia tidak berani berayal hawa murninya segera disalurkan mengelilingi seluruh badan. Hasan ayunkan tangannya, gelang leher itu segera meluncur datang dengan hebatnya, Lim Kian Hao tahu lihai sedang pisau belati milik Sanipun, tak ada dalam genggaman, terpaksa ia kerahkan tenaga dalamnya membabat ke arah gelang tersebut. Siapa sangka di atas gelang leher Hasan itu dipasang sebuah meter rantai yang kecil, tidak menanti gelang tersebut bersentuhan dengan ujung telapakian Hao, lengannya sudah disentakan ke belakang dan gelang leher itu pun meluncur balik ke belakang. Kemudian ia bersiul nyaring, suaranya keras memekikan telinga, badannya yang tinggi besar berputar, meloncati beberapa orang dan segera melarikan dari tempat itu dengan terbirik-birit. selamat menikmati.